Virginia, selamat malam waktu Indonesia. Apa saja yang menjadi fokus kunjungan Presiden Jokowi dalam KTT APEC kali ini? Ya, Oki dan Pemirsa TVRI, investasi dan transisi energi ini adalah dua kata yang sering sekali muncul dan terdengar selama kunjungan Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo di KTT APEC kali ini. Baik ketika berbicara di depan 20 anggota lain dari kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC, calon investor hingga dalam kuliah umumnya di Stanford University. Dalam pidatonya di CEO Summit, KTT Kepala Negara dan pemimpin bisnis APEC, Kamis pagi waktu setempat, ada tiga fokus pemerintah Indonesia dalam sektor perdagangan yang saat ini sedang digincarkan adalah hilirisasi industri, transisi energi dan pembangunan ibu kota Nusantara. Sementara dalam pengumuman kerangka kerja Indo-Pasifik atau APEC, ini adalah kerangka kerjasama yang digagas oleh Amerika Serikat, Presiden Jokowi menyebut Indonesia terbuka untuk bekerjasama dengan siapapun berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Sementara untuk isu pembangunan ibu kota Nusantara atau IKN, PC yang ditawarkan dari Indonesia adalah kepada investor ini adalah soal pengembangan kota cerdas yang ramah lingkungan dan juga inklusif. Dan ini tercermin dari sejumlah pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan melakukan kuliah tamu di Stanford tadi, itu sekolahnya adalah sekolah sustainability atau berkelanjutan. Juga otorita IKN yang menandatangani MOU dengan empat perusahaan teknologi di wilayah Silicon Valley. Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan bertolak dari San Francisco setelah acara penutupan KTT APEC dan sejumlah pertemuan bilateral dengan pebisnis di Amerika Serikat. Jumat ini, Jumat waktu setempat. Ya, lalu apa saja yang dicapai dalam KTT APEC kali ini? Ya, tema APEC kali ini adalah inklusifitas saling keterhubungan dan ekonomi yang tangguh. Di tengah kondisi perang dan instabilitas ekonomi yang jadi tantangan utama dalam menjalankan perdagangan dunia saat ini, yang jadi target dari APEC adalah pembangunan berkelanjutan yang menetankan pada mengamankan atau securing rantai pasok dan menghindari dampak dari perubahan iklim. Tak jarang banyak juga yang mengkritisi bahwa forum APEC atau kerjasama seperti ini dikritisi hasil konkretnya itu apa, namun dari pengamat yang kami wawancarai menilai lebih baik ada forum atau wadah untuk membahas daripada tidak ada inisiatif sama sekali. Nah, yang mencuri perhatian dari KTT APEC kali ini sebenarnya justru pengamat dan media asing di Amerika Serikat itu justru lebih berfokus pada pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang kedua kali setelah pertemuan sebelumnya yang terjadi di G20 di Bali tahun lalu. Pertemuan keduanya ini dipandang sebagai sesuatu yang positif, langkah positif, karena keduanya punya harapan untuk memperbaiki komunikasi militer dan ketegangan dagang antara kedua negara. Namun, sempat tercetus komentar dari Presiden Biden yang menyatakan bahwa Presiden Xi Jinping sebagai seorang diktator dan dikhawatirkan ini akan membuat Beijing marah sehingga tidak merefleksikan atau tidak akan membuat hubungan antara keduanya maju dari pertemuan tersebut. Namun, kami masih terus akan memantau apa yang jadi hasil KTT yang akan ditutup pada siang hari ini. Oke. Baik, terima kasih Virginia Gunawan melaporkan dari Francisco, San Francisco, Amerika Serikat. Selamat malam, Indonesia. Terima kasih.